Intro Halo semuanya, kembali lagi di Rain Studio Channel Video kali ini mungkin akan menjadi video yang sangat spesial untuk kami di akhir tahun 2023 ini Yang dimana kami Rain Studio Channel kembali membuat sebuah video untuk mengapresiasi penggerak industri musik di Indonesia Yang sudah meluangkan waktunya, idenya, dan kreatifitasnya di tahun 2023 ini untuk menghibur kita semua di bidang seni musik Dan sebelum kita mulai, mari kita mendoakan para musisi atau penggerak industri musik yang telah mendahului kita di tahun 2023 ini Dan mari kita mulai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat datang kembali di Rain Studio Channel Youtube Kita Rain Studio akan membacakan beberapa nominasi-nominasi sebagai bentuk penghargaan untuk pelaku industri musik yang ada di Indonesia di sepanjang tahun 2023 ini Dimulai dari Penyanyi pendatang baru terfavorit, nominasinya adalah Nidewi Aruma Aziz Hedra Bernadia Ripka Jaya Kusuma Salma Salsabil Salma Salsabil merupakan penyanyi jebolan sekaligus pemenang Indonesian Idol musim ke-12 Selepas di Indonesian Idol, Salma Salsabil sudah mengeluarkan dua single dan memenangi Dasyat Award, Silet Award, serta Indonesian Television Award dengan nominasi yang sama yaitu penyanyi pendatang baru Sebelum kita lanjut ke nominasi selanjutnya, kita akan merewain beberapa kejadian penting di sepanjang tahun 2023, dari mulai Januari hingga bulan Desember Mari kita mulai Januari Agnezmo bela dancer SMP yang viral di sosial media Agnezmo, mencari dan membela dua anak SMP N1 Ciawi yang viral karena aksi keduanya jago dalam berdansa di sebuah lapangan, dan disaksikan oleh rekan-rekan siswa lainnya Dalam unggahan di Instagram story-nya, Agnezmo membela dua anak yang kemudian diketahui ternyata atlet dan sport Menurut Agnezmo, harusnya kedua anak itu diberi selamat dan apresiasi Dan akhirnya, keduanya sudah saling bertemu dan saling berbagi kebahagiaan Kemudian berita kedua Ada grup band N dan Sukamti Tegur Oknum yang mirip TNI di salah satu konsernya Sebuah video beredar di awal tahun 2023 ini yang memperlihatkan frontman dari grup band N dan Sukamti yakni Erik Sukamti menegur aparat keamanan karena diduga berbuat onar dan kemudian viral di media sosial Atas kegaduhan tersebut, secara terbuka N dan Sukamti meminta maaf atas kegaduhan tersebut Kamu sedang bertugas? Kenapa dari tengah? Bertugas? Oke saya lihat ya, kalian bertugas ya Di sini tuh sudah jadi budaya Cara mereka berespeksi memang seperti itu Cepat-cepat mikir Nah, ngono lho Beratasi pak Jangan ngisir-ngisir kesatuanmu sendiri Enggit ya, jangan ngisir-ngisir kesatuanmu sendiri Saya usahakan foto semua rambut yang cepat-cepat yang ngisir-ngisir Nanti akan saya up di sosial media Halo, kami dari Endang Sukamti Dengan segala hormat dan tidak mengurangi rasa hormat Kami meminta maaf kepada seluruh keluarga besar tentara nasional Indonesia Atas kegaduhan dan kesalahpahaman yang terjadi Tidak ada satupun saya menyebut instansi atau simbol instansi yang terlihat dalam rekaman video Video dipotong tidak lengkap, jauh dari fakta Sehingga mengirim opini yang negatif di masyarakat Kata-kata yang saya lontarkan adalah untuk oknum-oknum dengan ciri-ciri yang saya sebutkan dalam video Mirip, tapi bukan tentara Kita memasuki ke nominasi yang kedua Yaitu, Favorit Female Solo Singer Nominasinya adalah Mahalini Tiara Andini Isyana Sarasvati Putri Aryani Lesti Kejora Dan yang terpilih adalah Isyana Sarasvati Tidak bisa diragukan lagi Performa Isyana Sarasvati di tahun ini nyaris tak terbendung Merilis single, album dan menjadi aliran yang berbeda di antara para pesaingnya Menjadikannya berkarir dengan nyaman tanpa takut tersalib oleh penyanyi wanita lainnya Khusus untuk penyanyi di Indonesia Memainkan peran yang berbeda dari yang lainnya membuatnya makin dicintai para penggemar Tentunya sangat akan sulit bila bukan Isyana Yang melakukannya Kembali lagi di Rain News Kita bakalan membawakan berita seputar musik di sepanjang tahun ini Kini kita berada di bulan Februari Konser Westlife dengan tajuk The Wild Dream Tour 2023 di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta Memuaskan para penonton selepas masa pandemi yang panjang Sekitar 25 ribu lebih penonton hadir hanya untuk bernyanyi dan bernostalgia bersama Sain Vilan bersama personil Westlife lainnya Walaupun ada sedikit perubahan cuaca atau hujan Tidak menurunkan antusias para penonton Yang sepertinya kebanyakan berusia 35 tahun ke atas Ini merupakan salah satu event musik di awal-awal setelah terbukanya lockdown akibat COVID-19 Berita kedua ada Festival Pasar Musik 2023 berikan energi baik di sepanjang kegiatan Festival ini salah satu kegiatan yang mensupport dunia industri kreatif Serta UMKM Oleh karena itu Kegiatan ini digabungkan dalam sebuah wadah seperti Festival Pasar Musik Festival ini dihadiri sejumlah artis Antara lain Ian Casella, Ziva Magnolia, Firsa dan Ahmad Dhani Sekarang kita berada di nominasi yang ketiga Yaitu favorit Mel Solo Singer Nominasinya adalah Roni Parulian Marcelo Tahitui Rizky Febian Mario G. Kaelau Raim Laude Dan yang terpilih adalah Rizky Febian Rizky Febian merupakan salah satu penyanyi solo yang sudah terlepas dari nama besar dari orang tuanya Di tahun 2023 ini Rizky Febian membuktikan taringnya di industri musik dengan memenangkan penghargaan sebagai penyanyi solo pria terfavorit di SCTV Music Awards 2023 Hingga membuat beberapa single yang berhasil trending seperti Tua Bersama, Ego dan Jangan Bawa Perasaan Membuatnya semakin berjaya di tahun ini Sebelum kita memasuki ke nominasi berikutnya, kita bakalan kembali meriwain berita di sepanjang tahun 2023 Sekarang kita berada di bulan Maret Yang pertama berita soal Ahmad Dhani Larang Once Mekel nyanyikan lagu-lagu Dewa 19 Ahmad Dhani Larang Keras mantan vokalisnya yaitu Once Mekel membawa lagu-lagu Dewa 19 Walaupun bersedia membayar royalti di setiap manggungnya Dengan alasan sepanjang tahun 2023 ini Dewa 19 akan punya banyak panggung dengan vokalis Ari Lasso, Firsa dan Elo Ahmad Dhani beralasan kalau Dewa 19 harus menjaga maruah lagu-lagunya yang Dewa 19 bawakan Kemudian ada Seril Sheynavia rilis single dengan judul Situationship Lagu keren ini menjadi penanda perjalanan terbarunya menjadi musisi independen setelah tidak lagi berada di bawah naungan Musica Studios Selain itu, lagu Situationship akan menjadi gambaran warna musik Seril Sheynavia yang akan menjadi arah bermusiknya ke depan Single ini sepertinya menjadi kisah kehidupan sekaligus pembelajaran bagi Seril dalam menghadapi kejamnya kejujuran pada sebuah hubungan dan proses pendewasaan dirinya dengan segala ketidakpastian dan antisipasi untuk sesuatu yang akan terjadi berikutnya Itulah tadi berita populer di bulan Maret, mari kita lanjut ke nominasi berikutnya Nominasi kali ini menjadi salah satu nominasi yang sangat langkah untuk di era modern kali ini Sebab sangat jarang untuk musisi saat ini merilis sebuah album Langsung saja favorit album, nominasinya adalah Isyana Sarasvati dengan album Isyana Mahalini dengan album Fabula Efek Rumah Kaca dengan album Rimpang Ponce Mekkel dengan album Sigma Roket Rockers dengan album The Good Faith Kehilangan karutuk tak tenggelam Saint Loco dengan album Home Dan yang terpilih adalah Saint Loco dengan album Home Album Home ini memiliki kepanjangan yaitu High Men of Majestic Entities Album ini menjadi karya terbaik Saint Loco sepanjang 21 tahun berkarya di kancah musik tanah air Dan setiap lagu yang ada dalam album ini mewakili cerita perjalanan Saint Loco di sepanjang karirnya Kembali lagi di Rain News, kita sedang rewain berita di bulan April Yang pertama ada grup musik Lomba Sihir rilis lagu dengan judul Ribuan Memory Dengan rilisnya lagu ini sebagai penanda perubahan musik mereka Para personel sepakat, kalau lagu ini semacam, kutub, yang baru bagi mereka Perkembangan dari segi emosi dan kreasi telah dilalui mereka dalam waktu 4 tahun karir mereka berlima Perilisan lagu Ribuan Memory sekaligus menandai tur perdana mereka yang diberi tajuk parade sihir Tur perdana Lomba Sihir yang dijadwalkan berlangsung 31 Mei hingga 10 Juni 2023 yang lalu Yang kedua ada berita soal Ahmad Dhani dan Once Mekel akhirnya berdamai Pertemuan tersebut berada di gedung Kemenkumham yang diinisiasi Effendi Simbolon Pertemuan tersebut di hadapan media pers, Ahmad Dhani mengatakan sejatinya tak bermusuhan dengan Once Once juga meluruskan bahwa dia berjanji tidak akan membawakan lagu Dewa 19 lagi Dan menegaskan bahwa penyanyi tidak berkewajiban membayar royalti Melainkan tanggung jawab penyelenggara acara atau I.O Kembali lagi di Rain Studio Rewain Dan kami akan membacakan nominasi kolaborasi duet terfavorit Dewa 19 featuring All Stars dengan lagu Love Is Belen Triswaka featuring Dodi Kangen dengan lagu Merayu Tuhan Dewa Bujana featuring Roma Irama dengan lagu Semara Rindu Yofi Widianto Eksemfa dengan lagu Sumpah Citaku Sealus featuring Pei Burman dengan lagu Tanpa Dirimu Dan yang terpilih adalah Dewa 19 featuring All Stars dengan lagu Love Is Belen Kolaborasi kali ini merupakan kolaborasi yang sangat rumit dilakukan Bertemunya beberapa musisi legend dan saling menghilangkan ego mampu berbuah hasil sebuah lagu yang luar biasa Selain lagu ini, ada juga beberapa lagu yang berhasil mereka bawakan seperti Arjuna, Immortal Love Song, serta Bohemian Rhapsody Kembali lagi di Rain News Rewain Dan kini kita berada di bulan Mei Keisya Lefronka rilis album perdana Setelah tertunda di tahun sebelumnya Akhirnya album dengan tajuk Lefronka ini rilis pada bulan Mei tahun ini Album ini juga menjadi sebuah pembuktian pada diri sendiri Usai dirinya dibuli banyak orang di momen sebelumnya Album ini berisi 8 lagu yang mana 2 lagu di antaranya adalah lagu baru Berjudul Better On My Own dan Tak Pantas Terluka Kali ini kita memasuki kategori favorit Indonesian Song Nominasinya adalah Tiara Andini dengan lagu Fit It Up Titi DJ dengan lagu Top 40 Bergerkil dengan lagu Hollow Call dengan lagu Pecandu Narkotbah V.O.B. dengan lagu The Other Side of Metalis Dan yang terpilih adalah Call dengan lagu Pecandu Narkotbah Lagu ini memiliki aransemen musik yang lebih kompleks dibanding lagu-lagu mereka Sebelumnya Lagu ini juga dirasa paling kencang yang pernah ada di musik call manapun Dari segi lirik, lagu ini menawarkan kata-kata menohok tentang fenomena kesalahan yang meliputi ketataan dalam menjalankan ibadah Kembali lagi di Rain News sepanjang 2023 Dan kita berada di bulan Juni Yang pertama ada Aldi Tahir yang merilis single Why Mr. Messi, Why? Komedian sekaligus musisi Aldi Tahir merilis lagu Why Mr. Messi, Why? Setelah mengetahui Loniel Messi batal datang ke Indonesia untuk lagu uji coba antara Argentina vs Timnas Indonesia Lagu ini kemudian viral setelah diputar akun centang biru milik FIFA World Cup Berita kedua ada soal fans kecewa dengan lagu baru sleng Para slankers atau para fans sleng kecewa setelah grup band sleng merilis lagu dengan judul Polisi yang baik hati Kebanyakan para fans menilai kalau sleng mulai memihak para penguasa Dan sangat berbanding terbalik dengan lagu-lagu sleng terdahulu yang kaya akan kritikan terhadap penguasa Kemudian berita ketiga datang dari pencipta lagu Cinderella yang dipopulerkan grup band Raja Yakni Rifal Ahmad Labaiqa alias Ipay Tuntut ganti rugi Ian Kasela sebesar 20 miliar Karena mengklaim lagu Cinderella ciptaannya Setelah sekian lama akhirnya orang yang mengaku pencipta lagu Cinderella ini muncul ke publik Di salah satu channel Youtube musisi bernama Dunia Manji Dan meminta ganti rugi sebanyak 20 miliar Dan itulah tadi berita populer yang terjadi di bulan Juni Sekarang kita lanjut di pembacaan nominasi Sekarang kita berada di nominasi favorit instrumental song Dan nominasinya adalah Jopi Item, Stevie Item dengan lagu Separuh Aku Morgan Sol dengan lagu Getun Dewa Bujana dengan lagu Kajak Angin Ali dengan lagu Crystal Sun Tohpati dengan lagu True Love Dan yang terpilih adalah Ali dengan lagu Crystal Sun Lagu ini memiliki dentuman afrobit yang mendominasi Serta sentuhan fung dan lead gitar mid-eastern yang melodius sekaligus repetitif Lagu ini memberikan kesan suasana mood booster song yang dapat membangkitkan semangat Baiklah, kembali lagi di Rain News sepanjang tahun 2023 dan kita memasuki bulan Juli Penyanyi Iditaf akhirnya meluncurkan album perdana yang diberi judul Mengudara Sebagai musisi muda Iditaf membuktikan kedewasaan bermusiknya melalui album ini Serta diharapkan konsisten menciptakan lagu yang mewakili kegelisahan generasinya dan dekat sama pengalaman para pendengar Di album ini berisikan sembilan lagu Di antaranya ada lagu baru yang berjudul Sama dengan albumnya dan terpilih menjadi hit single di album Mengudara ini Baiklah, kita akan membacakan nominasi Favorit Metal Heavy Metal Band Dan nominasinya adalah Dead Squad Burger Kill Seringai Siksa Kubur Voice of Baceprod Dan yang terpilih adalah Voice of Baceprod Di tahun ini Voice of Baceprod sendiri masuk dalam daftar The NMA 100 dan Metal Hammer S Class of 2023 Dan telah dinominasikan dalam kategori Dual Group Kolaborasi Rock Terbaik di Anugerah Musik Indonesia Awards 2023 Baiklah kita sekarang memasuki Reine News sepanjang 2023 di bulan Agustus Yang pertama ada berita Dewa 19 merimek ulang lagu Arjuna Dirilisnya lagu Arjuna dengan menggunakan lirik bahasa Inggris Bersama Dino Jelusik Dewa 19 menampilkan warna yang baru di lagu ini Setelah sebelumnya keempat vokalis Dewa 19 sebelumnya merimek lagu ini dengan versi suara mereka masing-masing Lagu ini masih menjadi rangkaian projek besar dari Dewa 19 yang berkolaborasi dengan musisi-musisi internasional yang kita bisa sebut projek Dewa 19 All Stars Berita kedua soal memberingati 40 tahun berkarya di industri musik Titi DJ rilis lagu Stop 40 Lagu ini merupakan salah satu apresiasi atau perayaan untuk dirinya setelah 40 tahun berkarir di industri musik Ada pun lirik-liriknya diambil dari 40 judul lagu Titi DJ di sepanjang karirnya Bukan hanya itu, video klipnya pun tidak kalah menarik, sangat fresh dan modern Kembali lagi bersama kami, dan kami akan membacakan nominasi favorit rock band Nominasinya adalah Coil Superman Is Dead Jamrut Zalus Barasuara Dan yang terpilih adalah Zalus Group band ini mulai banyak dikenal ketika memulai karirnya sebagai grup band dengan musik rock 90an Kemunculan Zalus diharapkan bisa mengulangi masa kejayaan musik rock pada era 80an dan 90an Kembali lagi di Rain News dan kita berada di berita bulan September 2023 Yang pertama ada Zona Bunyi Fest 2023 Di gelar sukses Salah satu festival musik yang konsisten sejak tahun 2017 di Sulawesi Barat Kali ini Zona Bunyi Kali ini Zona Bunyi mempersembahkan salah satu event festival musik yang menampilkan beberapa musisi-musisi indi dari Pulau Sulawesi Di antaranya, grup band Kuliwa dengan aliran musik Stuner Keze Band dari Polman Grup band Sunar Suite Serta band legendaris ada The Manakara asal memuju Sulawesi Barat Event ini sukses digelar dan sangat diapresiasi Dan diharapkan bisa lebih luar biasa lagi di tahun berikutnya Berita kedua ada soal lagu duet Triswaka dan Dodika Kangen Merayu Tuhanku Jadi Trending di Youtube Kedua musisi ini merilis lagu yang super keren Dengan balutan nuansa Melayu Pop Membuat para penggemar tak henti-hentinya mendengarkan lagu tersebut Dalam waktu singkat video musiknya di Youtube sudah mencapai lebih 3 juta view Dan sekarang mencapai 36 juta view Kemudian tren positif ini dilanjutkan oleh Kangen Band Dengan versi mereka dan tidak kalah viral dengan versi Triswaka Lagu Merayu Tuhan ini diciptakan sendiri oleh sang gitaris dari grup band Kangen Yaitu Dodi Hardianto atau lebih dikenal dengan nama Dodi Kangen Berita ketiga mengenai keluarga Kusplos Larangtikus nyanyikan lagu-lagu Kusplos lagi Tekus sendiri merupakan grup band tribute dari grup band Kusplos yang sejak tahun 2007 sering membawakan lagu-lagu dari Kusplos Merasa tersinggung dengan atitud dari grup band Kusplos yang dinilai tidak menghormati para seniornya yaitu Kusplos Para keluarga besar atau lebih tepatnya dari anak keempat personil Kusplos secara terbuka di hadapan pers Melarangtikus untuk membawakan lagu dari karya orang tua mereka Secara terang-terangan keluarga Kusplos mengungkapkan kalau semua musisi bebas menyanyikan lagu Kusplos dengan satu syarat yaitu punya etika dan etitud yang baik dan menghormati para pendahulu mereka Berita yang masih di bulan September Secara mengejutkan Adi mantan vokalis grup band Naft melarang mantan bandnya untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya saat masih bersama Naft Adi merasa berhak melindungi karya-karyanya dikarenakan kepentingannya untuk masa depan keluarganya yang dari dulu hidup dari karya seni musik Sejak keluarnya dari grup band Naft di tahun 2010 silam, Adi mengaku sepanjang tahun itu sudah memikirkan matang-matang tentang keputusan itu Demikianlah ReNews di bulan September 2023 dan kita kembali untuk membacakan nominasi lainnya Kembali lagi bersama kami dan kali ini kita memasuki nominasi favorit pop band Nominasinya adalah Umu 5 Minutes Gesha Ben Om Om Yang terpilih adalah 5 Minutes Sejak bergabungnya Alisabat sang vokalis baru, di tahun ini 5 Minutes sudah mengeluarkan setidaknya lebih 30 single Dan di tahun ini sudah mengeluarkan single lebih dari 19 single Suatu pembuktian kalau ternyata band yang sudah dibilang senior ini mampu bersaing di tengah gempuran musisi-musisi baru Kembali lagi bersama kami di ReNews sepanjang 2023, dan kini kita berada di bulan Oktober Berita pertama yaitu, gara-gara podcast Verdi Elemen dan Andika X Peter Pan, akhirnya mengundang keributan Gara-gara podcast atau obrolan antara Andika Naliputra dan Verdi Elemen di kanal Youtube Verdi Elemen di September lalu Kini kembali membuka luka antara Andika dan para personil Noah Di channel Youtube milik vokalis elemen ini Andika Naliputra atau Andika X Peter Pan menceritakan banyak hal termasuk cerita di mana proses dikeluarkannya dirinya dan indra dari Peter Pan Dan beberapa waktu kemudian Ariel mulai membalas atau mengklarifikasi pernyataan Andika di channel yang sama sehingga membuat kejadian lama ini begitu ramai kembali diperbincangkan Dan tak butuh waktu lama, pada tanggal 26 Oktober 2023 akhirnya Andika dan Ariel duduk bareng, menyatakan kalau mereka tak ada masalah sama sekali, bahkan saat ini saling mendukung satu sama lain, pertanda mereka sudah damai Berita kedua datang dari Klub Etis rilis single yang sempat tertunda dengan judul Tak Pernah Hilang Walaupun menyisakan dua personil, Klub Etis berhasil menyelesaikan lagu ini setelah lama terbengkalai sejak tahun 2003 silam Hal ini menjadi angin segar setelah sekian lama Klub Etis tidak merilis single dan sekaligus menjadi kabar mengejutkan bahwa sang gitaris yaitu Dr. Iep dipastikan keluar dari band ini Next kita bakalan bacakan nominasi favorit hip hop singer, nominasinya adalah Les Rai Putra Tuan 13 Eko Show Nada Dan yang terpilih adalah Les S merupakan penyanyi hip hop yang memiliki gaya bermusik dan lirik yang berani, dalam dan gelap Di tahun ini, selain mengeluarkan single, Les juga merilis sebuah album Next kita bakalan bacakan nominasi favorit video klip, dan nominasinya adalah Melly Guslaw dan Niike Ardillah dengan lagu, bertemu kembali Titi DJ dengan lagu top 40 The Titans dengan lagu yakinkan Lara Sirna Stray Wall, waktu yang hilang Fieratel dengan lagu, datang bulan Dan yang terpilih adalah Melly Guslaw dan Niike Ardillah dengan lagu bertemu kembali Melly Guslaw merilis single terbarunya ini yang berjudul, bertemu kembali, yang menampilkan Niike Ardillah Lagu ini menceritakan persahabatan Melly dengan Niike Ardillah dan dihidupkan kembali dengan teknologi AI yang bersih dan sangat realistis Oke, sebelum kita lanjut, kita bakalan kembali membacakan Rain News di sepanjang 2023 Dan kali ini kita berada di bulan November Bring Me The Horizon batal konser di hari kedua Setelah di malam pertama konser mereka tiba-tiba keluar stage di tengah-tengah acara Penontonnya ngamuk dan meminta refund tiket mereka Beberapa hari kemudian terungkap bahwa alasan batalnya konser mereka dikarenakan soal keamanan mereka oleh kru soal panggung atau stage yang bergoyang-goyang saat konser dilaksanakan Berita kedua ada Stinky akhirnya menemukan vokalis baru Melalui jalur audisi, grup band Stinky menemukan vokalis baru Tidak tanggung-tanggung hasil dari audisi ini terpilihlah dua orang pemenang yang akan menjadi vokalis Stinky Dia adalah Rendra dan Verdi Stinky menilai kalau keduanya memiliki khas yang kuat dalam membawakan lagu-lagu Stinky Bahkan lebih baik dari Andre Taulani mantan vokalis band ini sebelumnya Oke, kita bakalan bacakan nominasi favorit musik Youtube Channel Dan nominasinya adalah Verdi Element Ahmad Dhani Dalam Berita Rans Music Findes Bay William Dan yang terpilih adalah Verdi Element Di tahun ini, channel Youtube Verdi Element menjadi salah satu corong atau media untuk para musisi 90an untuk berbagi pengalaman dan curahan hatinya dalam bermusik Sebagai contoh video paling populer saat Andika X Peter Pan dan Ariel Noah secara bergantian hadir di channel Youtube Verdi Element ini Next, kita bakalan membecakan nominasi favorit song creator Nominasinya adalah Lalil Manino Raim Laude Mario Klau Doci Sadega Dodi Hardianto Dan yang terpilih adalah Dodi Hardianto Dodi Hardianto atau lebih dikenal dengan nama Dodi Kangen Sukses mengeluarkan single yang luar biasa di tahun ini Macam Dirmantan, Bang Mulet, dan yang paling sentral diperbincangkan yaitu lagu dengan judul Merayu Tuhan Kembali lagi bersama kami Dan kami akan membacakan nominasi favorit movie soundtrack Dan nominasinya adalah Fadillah Intan dengan lagu Dawai di film Air Mata di Ujung Sajadah Rosa dengan lagu Hanti di film Bidadari Bermata Bening Sherina Derby dengan lagu Mengenang Bintang di film Petualangan Sherina 2 Tora Sudiru Tora Sudiru, Asri Welas dengan lagu Kejar Mimpimu di film Kejar Mimpi Gaspol Donnie Maula dengan lagu Bercinta Lewat Kata di film Jatuh Cinta seperti di film-film Dan yang terpilih adalah Sherina Derby dengan lagu Mengenang Bintang di film Petualangan Sherina 2 Lagu keren ini ditulis oleh Sherina Munaf dan Mira Lesmana yang mengisahkan tentang sebuah masa lalu yang menyimpan sejuta cerita Kenangan indah yang tak bisa terulang kembali Lagu ini juga merupakan kelanjutan dari lagu Bintang-Bintang yang menjadi official soundtrack dari Petualangan Sherina yang dirilis tahun 2000 dan diciptakan oleh Elva Secioria Kembali lagi bersama kami Dan kami akan membacakan Rain News di sepanjang tahun 2023 Dan kali ini kita berada di bulan 12 atau akhir tahun Yang pertama ada Adira Festival 2023 terlaksana dan berhasil ditutup dengan luar biasa di Makassar Sejak hari pertama, festival bisa dikunjungi secara gratis Termasuk konser musikaria yang menghadirkan Band Dewa 19 Panitia mencatat lebih dari 120 ribu pengunjung dan 600 mitra UMKM jadi saksi kemeriahan event serupa di empat kota sebelumnya Berita kedua ada Rosa Merinding mendapati konsernya, Another Journey, The Beginning di Malaysia sukses besar Sekitar 4.000 tiket ludes terjual termasuk tiket yang termahal Queen of Pop Indonesia, Rosa, Merinding mendapati konsernya, Another Journey, The Beginning di Malaysia sukses besar Tak kurang dari 4.000 tiket ludes terjual termasuk yang paling mahal seharga Rp1.688 atau Rp5,7 juta Pencapaian ini menempatkan konser Rosa sebagai konser termahal yang pernah diadakan penyanyi Indonesia di Sabah Malaysia sekaligus yang paling banyak bagi solois Indonesia Ketiga ada Melly Guslow rilis single duet bersama Nike Ardila Bertemu kembali, ini sebenarnya bercerita tentang kedekatannya dengan mendiang Nike Ardila kala itu Perilisan lagu ini juga merupakan momentum perayaan ulang tahun Nike Ardila yang jatuh pada 27 Desember mendatang dan seolah menjadi persembahan terindah dari Melly untuk Nike sahabatnya yang lebih dahulu meninggalkannya Yang menarik dalam lagu ini, ialah penggabungan dua lagu yang dijadikan satu antara lagu milik Nike berjudul, Duka Pasti Berlalu, ciptaan dadang es manaf yang diramu bersama lagu baru yang dibuat oleh Melly Guslow sendiri Ada pun video klipnya menggunakan seorang yang tinggi dan badannya persis dengan mendiang Nike Ardila dan wajahnya diske menggunakan teknologi E.I. Terima kasih kerana menonton! Kita sekarang memasuki nominasi favorit gitaris, dan inilah nominasinya Timur Zafir Ade Kurniawan P. Burman Dodi Hardianto Pupung Dudiawan Yang terpilih adalah P. Burman Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa mantan gitaris Sleng ini, prestasinya sangat luar biasa di industri musik Selain berhasil bereuni bersama grup bandnya yang terdahulu, Sleng Di tahun ini juga P. Burman berhasil merilis album bersama bandnya yaitu BP dengan tajuk Ekamsi, dan tentunya kolaborasinya bersama grup band Zalos membuatnya kembali disebut-sebut di tahun ini Kita lanjut ke nominasi favorit basis, dan nominasinya adalah Indra Suhendra Princess Amanda Widi Rahmawati Shadu Rasjidi Ibrani Pandeyang Dan yang terpilih adalah Widi Rahmawati Merupakan basis muda yang beraliran ekstrim untuk perempuan yang seumuran, dengannya membuatnya tampil beda dan berani Bersama Voice of Baceprot, Widi Rahmawati diharapkan menjadi penerus tongkat estafet musik Indonesia di mata dunia Kita langsung lanjut di nominasi favorit drummeries, dan nominasinya adalah Posanto Bing Roy Ibrahim Rio Alif Yang isi di rekamannya Yoik Bal Galih Jus Drum Dan yang terpilih adalah Yoik Bal Yoik Bal atau Muhammad Iqbal tampil luar biasa di sepanjang tahun 2023 ini Mulai dari panggung ke panggung hingga channel Youtube pribadi semua dia laksanakan dengan mandiri dan sangat kreatif Kita menuju ke nominasi favorit ke Ibordis, dan nominasinya adalah David Kurnia Albert Tommy Herlambang Beri Alfarizi Eka Gustiwana Nida Joey Dan yang terpilih adalah Tommy Herlambang Bersama The Titans, Tommy Herlambang menemukan isi-isian musik yang magisnya di luar kepala Bersama The Titans Tommy Herlambang di tahun ini sudah mengeluarkan 20 single Ini adalah bukti eksistensi grup band ini di tahun 2023 Baiklah kita langsung lanjut ke favorit stage action, dan nominasinya adalah Ceng Cuters Dian Squad Jeketi Forti Kme Tiara Andini Dan yang terpilih adalah Jeketi Forti Jeketi Forti baik di tahun sebelumnya atau tahun ini memang selalu tampil gemilang Di generasi saat ini, para fans makin mencintai Jeketi Forti Serta mendukung mereka di setiap panggung dan single terbaru mereka Sebagai penutup kita akan membacakan nominasi favorit grup band Reunion Dan nominasinya adalah Halkman Garasi Tahta Band Elemen Reunion Ahmad Band Dan yang terpilih adalah Halfmart Band yang dulunya diberi nama Funky Kopral ini memutuskan untuk bereuni di tahun 2023 Halfmart yang kemudian diisi oleh beberapa nama besar yang memang personil awal band ini yaitu Bondan Prakoso, Onci Umu, hingga Imanji Rocks ikut kembali bergabung Nah itulah tadi sedikit dari bentuk penghargaan atau apresiasi kita terhadap industri musik di Indonesia Tetap support kami, biar kita lebih semangat dan siap untuk Rain Studio Rewain 2024 nanti Sampai ketemu di lain waktu dan sampai jumpa di Rain Studio Rewain tahun depan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.